Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Mwantul Oke, di video kali ini aku akan mereview sebuah produk lipstick lagi Yang sebelumnya aku pernah mereview produk lipstick dari brandnya NYX Dan sekarang ini aku akan mereview produk lipstick dari brandnya Dior Dan disini tuh nama edisinya tuh namanya Dior Rouge Sorry, aku medok, jadi kayak aku ngomongnya gak bisa kayak sing so inggris banget gitu Tapi aku bilang ini kayak Dior Rouge Edisi khususnya tuh kayak dikasih tempat gitu, bagus banget, cantik pol Tapi kalian penasaran tuh bentuknya kayak apa, terus isinya tuh ya apa, modele apa Sebelum mulai video ini, aku minta kalian to like, subscribe, dan komen Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasi sehingga kalau misalnya ada video baru dari aku, kalian bisa langsung nonton Oke, dan sekarang aku gak usah banyak bacot and let's go to the video Nah, sekarang aku mau ngomongin kalian pakai jenis itu kayak apa yang aku bilang tuh kayak bagus banget Mari kita lihat ya, satu, dua, tiga Kayak, ini dia guys yang aku bilang, ini kayak super, super cantik, anggun, dan classy banget Karena disini tuh tulisannya cuma kayak Dior, dan juga disini tuh kayak ada lambang Ini tuh bagus banget gitu, good, misalnya lembut banget sih smooth Terus, untuk setting-nya ini aku juga review, itu kayak enggak, kayak enggak keras banget gitu ya, jadi kayak enak banget gitu dibukanya Biasanya kan ada yang kayak serut juga dibukanya, atau kayak apa gitu ya Terus, ini disini aku mau jelasin kalian, pas dibuka gini, ini tuh ada kaca, kaca besar, kaca besar, kaca besar, bentuk usia dipanjang dunia Disini tuh, ada lima mini lipstick sama satu lipstick yang ukuran besar loh ya Terus, kita enggak usah yang pecut, terus kita bakal Teret-teret Nah, ada kaca Kaca, ada kaca Jadi, ini kacanya ya, ini maaf, kayak agak burung-buru gitu, karena tidak dilap Dan juga di bawahnya sini, ini kalian bisa lihat lima mini lipstick sama satu yang besar Ini tuh ada kayak tali-tali merah ini, itu kayak nomor-nomor lipsticknya gitu Ini, nomor lipsticknya menurut aku, menurut aku ya, ini yang kayak best seller banget Punyanya Dior, yang bener-bener orang biasanya beli dan pake, makanya dia tuh kayak nulis ada serial nomornya gitu guys Nih, sini gitu kecil Ini mini lipsticknya, ini yang besar Oke, sekarang kita akan melihat warna mereka masing-masing gitu ya Dari yang besar dulu, sampai nanti yang lima mini lipsticknya Nama Diornya ini, kotak khususnya itu, itu ternyata namanya itu adalah Dior, eh, Rouge Dior Happy 2020 Karena tuh bakal tau, gara-gara liat, di lipstick besarnya ini ada tulisannya gitu guys Nah, ini, Rouge Dior Happy 2020, oke, namanya ini guys Nah, sekarang mari kita lihat warnanya dia Jadi tuh, lihat ya guys, dari samping Ini kayak cantik banget gitu, hitam Terus kayak ada silvernya, ini ada tulisan Terus, disini tuh kayaknya dalamnya Christian Dior gitu guys Gila, ini cantik banget Tunggu, packagingnya cantik Dan gak terlalu norak gitu guys, menurut aku Ini cantik banget, anggol Terus, ini kita lihat warna yang lipsticknya Nih, puluh warnin Dan disini tuh cantik banget ya, disini ada tulisannya yang nilipiknya Liatan gak sih? Itu tulisan Dior Kayak digrafir gitu guys Cantik banget, gila Dan untuk warnanya ini, menurut aku warna-warna gelap Merah-merah kayak, matte gitu dan gelap Kita review jangan ya Nah, ini guys ya, bener kayak merah Merah tua, gak ngejreng Matte Menurut aku, ini matte Tapi gak matte-matte banget, jadi kayak ada matte semi-glossy-nya gitu Jadi kayak, kalau dipakai di bibir, menurut aku gak terlalu kering guys Karena aku pernah pake juga, itu kesannya di bibir itu emang matte Tapi masih ada gelosinya, jadi kayak menurut aku gak terlalu kering gitu di bibir Jadi ini kayak pas banget Supaya bikin, eh gak bikin bibir kalian tuh kayak Ngerti gak sih kalau misalnya kayak muncul kayak ganti kulit Nah, sekarang lanjut ke Min lipstick pertama, ini kan udah kosong, aku pindahin dulu Sekarang aku mencoba yang pertama Ini aku keluarin gini Nah, di sheet pertama ini Ada nomor 520 Rouge Dior Namanya tuh Feel Good Feel Good Dan, kita akan coba, ini lucu banget Ya, kayak ada tulisan grafiran Rouge Dior gitu Terus disini juga ada lambangnya Dior juga Dan warnanya ini navy Kayak biru tua Bukan black kayak yang tadi ya Terus, kalau untuk warna Ini merah Tapi merahnya gak ngejreng Merahnya tuh kayak semi-pink gitu lah ya Pink apa ya, gak pink banget Gak merah, gak pink Terus, ini juga sama Kayak ada tulisan grafis Diornya gitu Bagus juga Terus, kita akan nge-review Di tangannya Nah, ini Nah, kalian bisa lihat bedanya ya Ini merah Apa, merah matte Tapi gak ngejreng Sini tuh kayak merah Tapi ada pinknya gitu guys Pinknya tuh yang agak ngejreng Menurut aku kayak dominasi pinknya Lebih kayak kelihatan Kalian bisa lihat kan Ini sheet pertama Yang besar Yang ini mini lipstick pertama Dan untuk hasilnya Yang sheet nomor 520 ini Itu bukan matte Tapi hasilnya tuh glossy guys Dan glossinya menurut aku tuh Gak blendnya gitu Ngeti gak sih Kayak gak Cepet hilang gitu guys Gak kayak lipstick yang Emang glossy yang cepet hilang Tapi ini tuh gak glossy Tapi dia tuh masih nempel di bibir Dan tetep merata aja Maksudnya gak cepet hilang Sekarang lanjut di sheet yang ketiga Mini lipstick kedua Kita akan tarik tali merahnya Nah, seperti ini Ini sheet nomor 666 Triple six guys Ini hasilnya matte ya Matte kiss Namanya dia Ini guys Nah, table six Matte kiss Rouge Dior Juga sama Kita akan buka Ini Nah, kalau ini menurut aku Warnanya sama kayak yang pertama Ini aku gak tau Gak pernah bedain gitu ya Apa yang bikin bedanya Tapi coba kita review di tangan Oke Warnanya ini merahnya Lebih gelap lagi Daripada yang Sheet pertama kan Misalnya Atau sama ya Menurut aku ini kayak Beda Lebih Lebih tua yang ini Dia tuh kayak lebih Kayak kewarna darah gitu Kalau ini kan merahnya Agak terang sedikit guys Kalau yang ini yang pertama Ini agak gelap Cenderung agak gelap Kayak merah-merah darah gitu Dan untuk hasilnya di tangan Itu Emang kayak matte gitu Beda sama yang kedua Yang kedua tuh kayak Kelihatan lebih basah Kalau yang ketiga tuh kayak Lebih kering gitu Karena hasilnya itu kayak Matte Pastilah ya Kalau hasilnya matte Pasti matte gitu Ini gak bisa liat Beda in warnanya kan Oke sekarang lanjut Di lipstik ketiga Yaitu sheet keempat Aku akan tarik juga Tali merahnya sama Aku ambil Terus Ini sheet nomor 80 Red smile Ini Smile nomor 80 ya Dan ini menurut aku Hasilnya kursi juga Karena gak ada tulisan matte Kalau misalnya tulisan matte Berarti hasilnya tuh matte guys Suka banget ya Suka itu Wow Let's smile Ini bener sesuai namanya guys Merah Merah berani guys Sekarang kita langsung review Sebenernya menurut aku ya Warna-warna bezelnya Dior itu kayak cenderung ke merah guys Cenderung ke merah Ini Kalau ini Menurut aku Ini aku bingungnya dari Dior ini ya guys Walaupun warna merahnya Semua kayak sama gitu Tapi menurut aku ada bedanya Tapi aku gak bisa Menjelaskan secara detail gitu guys Tapi antara warna ini Sama yang ini Yang itu tuh beda guys Merahnya Walaupun sama-sama merah Menurut aku yang ini tuh Lebih terang Tapi gak segelap yang pertama guys Gimana ya jelasinnya? Kan misalnya sendiri gak sih bedanya? Kayak terang cenderung Lebih terang gitu guys Kalau yang ini kan tadi agak gelap Kayak merah darah itu Ini juga agak terang Tapi lebih terang yang ini guys Lebih terang merah yang ini Daripada yang ini pertama ini Ini lebih terang Ini kayak lebih apa? Istilah warna merahnya itu lebih gitu guys Pertama sesuai dengan namanya mungkin Smile Red smile gitu ya Jadi kayak Itu memacarkan senyuman gitu guys Dengan warna merahnya Seperti itu mungkin ya Oke sekarang lanjut ke Mini lipstick keempat Dan atau shade kelima Kita akan coba Ini Tarik juga sama Ini tuh shade nomor Triple nine Ini juga mid guys Kalian bisa lihat Ini 99 Mid juga Tadi itu triple six mid Dan juga ini triple nine mid juga Hasilnya Terus kita buka juga Sama juga sih guys Aku udah bilang kan Disini warna-warnanya dia Itu menurut aku Yang cenderung best seller itu Yang Kayak kemerah-merahan gitu guys Mereka sekarang kita gak usah Banyak pacot langsung review di tangan Oh Kalau ini bener-bener kelihatan mid guys Daripada yang triple six mid-nya tadi tuh Nih Ini yang Triple nine mid Akhirnya lihat Ditaruh sini aja tuh Kayak kelihatan langsung kayak Mid gitu Daripada yang triple six Yang ketiga Yang ini guys Ini cenderung masih kayak Kurang kelihatan mid Daripada triple nine Triple nine ini cenderung warnanya Lebih gelap Dan kesannya Lebih kerasa mid-nya gitu Daripada yang triple six Yang ketiga ini guys Ini lebih cenderung Mid banget gitu Langsung dipakai kayak kelihatan Mungkin karena warnanya Yang lebih gelap Daripada yang triple six ya Triple six ini kan Warnanya kurang strong gitu Yang ketiga ini Lebih strong yang triple nine Kayak gitu guys Oke lanjutnya yang terakhir Tapi bukan terakhir ya Last but not least Kayak gitu Terakhir ini Karena warnanya tuh soft base Ini Ini Coba sama ada tulisan gear juga Warnanya tuh soft Bener-bener soft Dia tuh pink Tapi pinknya tuh soft gitu Jadi gak ngejreng Nah warnanya tuh kayak Enak mudah banget gitu Ini yang terakhir nih Ini Yang terakhir ya kan Ini warna paling favorit aku guys Dari semua warna Karena yang paling sering aku pake Yang ini emang Karena warnanya tuh bagus banget Gak ngejreng Yang lain kan emang merah semua Rata-rata semua sudah aku pake sih Tapi aku kadang Gak bisa membedakan Warnanya di bibir aku tuh Kayak sama Kadang jadi kayak kurang mengerti Tapi yang paling aku suka Warna yang terakhir ini Warna terakhir Dia tuh pink Tapi soft gitu Jadi kok dipake di mulut Kan kalian pasti ngira Ekspetasinya kayak Iih Menjijikan gitu Kayak pink banget Padahal gak Maksudnya kok di mulut tuh Gak ada Maksudnya gak ngejeng banget Pinknya Kayak bener-bener bagus Ngikutin warna bibir kalian Kayak bibir natural gitu Sekarang ini hasil yang Aku warna yang aku suka pake Yang sering kali aku pake ini Ya kan warnanya tuh Kayak di bibir itu Gak ngejeng banget Kayak gimana-gimana Kayak pinknya ngejeng Atau bikin nora Enggak Itu kayak sesuai Kayak warna bibir kita Jadi aku bener-bener suka banget Warnanya Dior yang ini Kayak bener-bener cantik gitu Gak nyentrem juga Nah guys disini Jadi aku mau nunjukin Perbedaan warnanya Mungkin supaya kalian tuh Bisa tau Warna jelasnya tuh Kayak apa gitu Gimana guys So far kalian Dari ke 6 shade ini Mana yang paling kalian suka Kalau menurut aku Aku paling suka itu Yang warna terakhir Dari shade-nya Dior ini Kayak Yang aku udah jelasin kan Warnanya dia tuh Nggak nyentrong banget gitu Dari semua warna kan Karena warnanya Kebanyakan Dior tuh yang bestseller Yang warna merah-merah gitu guys Jadi so far kalian suka yang mana Mungkin kalau yang suka Yang cenderung orangnya Berani gitu Pasti kalian suka yang kayak Warna-warna terang Kayak triple six Mid gitu Juga triple nine Yang pokoknya suka yang Bold make up gitu guys Jadi aku merasakan Banyak potting yang Triple six Sama yang triple nine Mid gitu guys Oke Sampai disini dulu videonya Aku harap semua kalian suka Sama video ini Dan jangan lupa Aku mau ingetin kalian Untuk like dan subscribe channel ini Dan juga Share ke seluruh social media Yang kalian punya Dan jangan lupa untuk Aktifin lonceng notifikasi Sehingga Kalau misalnya Setiap pembutuhan Video baru dari aku Kalian bisa langsung nonton Oke Sekian dulu video Aku kali ini Keluarga yang suka And see you on my next video Bye bye